Sebab orang-orang air menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka Orang-orang Israel itu dikejar Dan di depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebalim Dan dipukul kalah di lereng Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat Yosua pun mengoyakkan jubanya Dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang Bersama dengan para tua-tua orang Israel Sambil menabur debu di atas kepalanya Dan berkatalah Yosua Ah Tuhanku Allah Mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu Oh Tuhan apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan di seluruh penduduk negeri ini Maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua Bangunlah Mengapa engkau sujud demikian Orang Israel telah berbuat dosa Mereka melanggar perjadianku yang kuperintahkan kepada mereka Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan untuk mereka mencurinya Mereka menyembunyikannya Dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya Mereka membelakangi musuhnya Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas Aku tidak akan menyertai kamu lagi Jika barang-barang yang dikhususkan itu Tidak kamu punahkan dari tengah-tengah kamu Ya demikian pembacaan kita Jadi saudara yang punya alt kitab Tercetak seperti saya maupun juga elektronik Biar terbuka kita bersama-sama merenungkannya Namun sebelumnya sekali lagi Saya ajak kita sama-sama berdoa Memohon pimpinan Tuhan Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan Yang mau dengar firman Tuhan dan juga melaksanakannya Kami datang Bapak di surga sekali lagi Bersyukur untuk firman yang kami boleh buka Yang kami boleh lihat Yang kami boleh baca Yang sudah juga kami dengar Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami pada sore ini Melalui pengalaman daripada orang Israel Khususnya apa yang terjadi kepada akan Sehingga kami hari ini Boleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan Melakukan yang benar Meninggalkan yang salah Untuk itu berbicara lah Karena setiap kami siap mendengar Dan mentah hatinya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah jemaat Tuhan Tadi sudah lihat Saya percaya kalau saudara pernah sekolah di Indonesia Seperti saya Tahu ya pepatah ini ya Karena nilai setitik pecah susu sebelangan Itu sama seperti ibu-ibu yang suka masak Bikin kue ya Gara-gara satu tol busuk Kemasuk ke adonan kue Jadinya apa? Seluruh adonannya gak bisa dipakai Itu gak? Gadu-gadu-gadu Masukin tol satu Masukin tol satu Eh meleng Masukin tol Wah ya busuk kemasuk Tidak bisa dipakai lagi Nah inilah yang terjadi Saudara sekalian Kepada orang Israel pada waktu itu Di Yosua 7 Yang sudah kita baca Karena satu keluarga Israel Kalalah seluruh Tolong ya pak ya Karena satu keluarga di Israel Kalalah seluruh pasukan Di dalam berperang di kota air Di ayat yang satu yang tadi kita sudah baca Nah saudara Padahal kalau kita melihat Mereka itu baru menang loh Perang dari Perang di Jericho Tapi sekarang kalah Itu perang hebat loh saudara Dan mereka penuh dengan kemenangan Tetapi di kota air Yang kecil Bahkan tadi kita sudah baca Pengintai kasih tau kan Kepemimpinnya Yosua Oh gak usah banyak-banyak orang Itu orangnya medikit Gitu kan ya 3000 orang Cukup lah Kita gak usah bawa pasukan Banyak-banyak Tetapi mereka itu akhirnya kalah Nah kenapa itu kalah? Disinilah saudara sekalian Kita mau belajar satu hal Ya Jadi Seperti biasa lah Begitu Karena ini kita pendidikan teologi Dari zaman Bukannya zaman dulu lah Waktu zamannya saya Begitu biasanya Three point sermon Gitu kan ya Jadi point yang pertama Saudara sekalian Kita apa yang mau pelajari Yaitu Orang Apa namanya Kita bagaimana menghormati Yaitu apa Orang-orang Kristen Anak-anak Tuhan Yang menghormati Itu Tuhan Bagaimana Nah ini point yang pertama Karena kita Temanya kan menghormati Tuhan Gitu ya Jadi kita menghormati Tuhan Itu bagaimana Ya yang berikutnya Jadi ini Point yang pertama Kita tidak melalaikan Firman Tuhan Dan Hal-hal yang Rohani Nah Kalau kita Membaca Di pasal yang ke-6 Di situ Nanti kita akan melihat Nah Apa yang menjadi Kelalayan orang Israel Pada waktu itu Sehingga mereka kalah perang Umat Tuhan Setiap kali dipimpin oleh Tuhan Itu pasti menang terus Terhadap musuhnya Cementara ini sama Di kota Aiko bisa kalah Nah karena Kenapa Karena mereka Melalaikan Firman Tuhan Tuhan sudah Berkata Tuhan sudah Memberi perintah Tapi mereka Tidak mentah hatinya Nah saudara Firman Tuhan Begitu dilanggar Tidak ada lagi Penyertaan Tuhan Karena itu Adalah dosa Nah saudara Kalau kita membaca Di dalam pasal yang ke-6 Ayat yang ke-17 Dan Sampai ayat yang ke-19 Di situ Saudara Ada satu Hal yang Dinyatakan Yaitu apa Dikatakan di situ Ya Kotak itu Dengan segala isinya Akan dikhususkan Bagi Tuhan Untuk dimusnahkan Artinya Kita melihat Bahwa Tuhan sudah Memesan Sudah kasih tahu Sudah memerintahkan Untuk dimusnahkan Seluruhnya Terutama itu Barang-barangnya Ya Ayat yang ke-18 Dikatakan disana Jagalah dirimu Terhadap barang-barang Yang dikhususkan Untuk dimusnahkan Itu sudah harus Mesti dimusnahkan Ya Tetapi Apa yang terjadi Sama akan Nah disitulah Saudara sekalian Kita melihat Bahwa Ada terjadi Pelanggaran Terhadap Firman Tuhan Ayat yang ke-19 Jelas sekali Very specific Kalau Tuhan Memberikan perintah Segala emas Perak Serta barang-barang Tembaga Dan besi Adalah Kudus Bagi Tuhan Semuanya itu Akan dimasukkan Kedalam Perbendaharaan Daripada Tuhan Jadi ada barang Milik Tuhan Ada barang Yang memang Tuhan Berikan kepada kita Menjadi Milik kita Yang dari Tuhan Asalnya Daripada Tuhan Jadi ada Barang-barang Yang harus apa Kita Khususkan Untuk Tuhan Kita sisikan Untuk Tuhan Di dalam Kita menghormati Tuhan Jadi kita menghormati Juga barang-barang Yang dikhususkan Oleh Tuhan Saudara sekalian Jadi di dalam Hal kita Mengkhususkan Hal-hal yang Untuk Tuhan Itu bukan Hanya bicara Soal materi Emas Perak Uang Harta Benda Saudara Tetapi Segala sesuatu Yang memang Itu adalah Bagian daripada Tuhan Harus kita Berikan Kepada Tuhan Apa juga Bagian daripada Tuhan Saudara Mungkin Waktu kita Yang memang Harusnya Untuk Tuhan Waktunya Ibadah Ya kita Datang Beribadah Waktu yang Melayu itu Waktu adalah Waktu yang Dikhususkan Untuk Tuhan Dipakai Untuk Pekerjaan Tuhan Dan lain Sebagainya Termasuk Juga Kemampuan Kita Talenta Kita Bukan Berhanya Bicara Soal Harta Benda Suruh sekalian Pikiran Kita Ide-ide Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Itu Dipakai Bagaimana Kita Memikirkan Bisa Mengembangkan Pekerjaan Daripada Tuhan Yang Lebih Besar Saudara Sehingga Kita Tidak Memakai Waktu Kita Tenaga Kita Pikiran Kita Talenta Kita Itu Hanya Untuk Diri Kita Sendiri Atau Yang Sia-sia Berarti Kita Sudah Tidak Mengkhususkan Kita Sudah Mencuri Saudara Jadi Disinilah Arti Kita Menghormati Akan Firman Tuhan Tidak Melalaikannya Saudara Hal-hal Yang Rohani Yang Harus Kita Perhatikan Tidak Memakai Waktu Kita Habiskan Untuk Hal-hal Yang Lain Tetapi Kita Pakai Membaca Alkitab Kita Pakai Untuk Berdoa Kita Pakai Untuk Melayani Orang Yang Membutuhkan Kita Sesama Teman Seiman Kita Kita Pakai Juga Pikiran Kita Yang Cemerlang Yang Tuhan Berikan Apa Yang Bisa Saya Kerjakan Apa Yang Saya Bisa Lakukan Yang Jago Komputer Bisa Kita Lakukan Yang Bisa Bikin Power Yang Bagus Bisa Membantu Pelayanan Dan Lain Sebagainya Sudah Sekali Banyak Hal Yang Bisa Kita Kerjakan Yang Bisa Kita Lakukan Bagi Pekerjaan Daripada Tuhan Nah Disinilah Poin Yang Pertama Kita Belajar Menghormati Tuhan Tidak Lalaikan Perintah Tuhan Tidak Lalaikan Firman Tuhan Tetapi Kita Mencintai Apa Yang Tuhan Cintai Yaitu Hal-hal Yang Rohani Poin Yang Kedua Tidak Ada Dosa Yang Tersembunyi Di Dalam Diri Kita Termasuk Juga Keluarga Kita Setiap Kita Punya Keluarga Kita Nah Di Dalam Ayat Yang Ke Sebelas Yang Tadi Kita Sudah Baca Dikatakan Disitu Orang Israel Telah Berbuat Dosa Melanggar Perjanjianku Yang Sudah Kuperintahkan Kepada Mereka Mengambil Sesuatu Dari Barang-barang Yang Dikhususkan Itu Nah Saudara Jangan Menyembunyikan Dosa Yaitu Melanggar Berita Daripada Tuhan Ayat yang 21 Aku melihat Di antara Barang-barang Jarahan Itu Kan tadi Udah Dibilang Nggak Boleh Ngambil Barang-barang Itu Mesti Apa Dimusnahkan Tetapi Ada Ada yang Diambil Apa Yang Diambil Jubah Yang Indah Buatan Sinar 200 Shikal Perak Sebatang Emas Terus Disana Lihat Beratnya Berapa Semuanya Disitu Ditaruh Dengan Rinci Tidak Tidak Ada Yang Kita Bisa Sembunyikan Daripada Tuhan Orang Lain Tau Teman-temannya Tau Tidak Ada yang Tau Yosua Pun Tidak Tau Tapi Tuhan Kasih Tau Nah Ini Yang Tersembunyi Ini Aku Bukakan Kepada Mereka Nah Saudara Dikatakan Aku Mengingininya Maka Apa Kata Akan Pada Waktu Dia Barang-barang Itu Aku Mengingininya Maka Aku Ambil Semuanya Disembunyikan Di Ketendaknya Terus Disembunyikan Di Dalam Tanah Di Bawah Tendaknya Disusun Rapi Perak Paling Bawah Sedemikian Rupa Saudara Nah Apa Yang Diambil Ini Saudara Kalau Lihat Itu Apa Juba Yang Indah Itu Berarti Kainnya Mahal Terus Disebutkan Buatan Siner Itu Menunjukkan Sesuatu Baranya Mahal Kalau Kita Sekarang Ini Katanya Sutra Dari China Barangkali Ya Atau Sekarang Mungkin Ada Yang Lebih Dari Itu 200 Shikal Perak Seberapa Berat Shikal Nah Kalau Sudah Punya Alkitab Seperti Saya Itu Di Belakang Ada Kamus Alkitab Nah Ketahuan Disitu Berapa Beratnya 11,4 Gram Maka Kalau 200 Shikal Perak Itu Cuma 2,3 Kilogram Yang Diambil Terus Disitu Ada Lagi Mas Satu Batang Mas Satu Batang Itu Disana Kira-kira Sudara Itu Hanya Setengah Kilo Mas Tidak Terlalu Berat Tetapi Berharga Pada Waktu Itu Sekarang Kalau Kita Punya Setengah Kilo Batang Mas Juga Berharga Bukan Nah Sudara Pada Waktu Semuanya Ini Sudah Diakui Oleh Akan Apa Yang Dia Ambil Itu Nah Inilah Disini Menunjukkan Kepada Kita Perbuatan Yang Salah Melanggar Hal Yang Berdosa Ketika Tidak Taat Kepada Tuhan Dia Sembunyikan Tetapi Tidak Ada Satu Hal Yang Bisa Kita Sembunyikan Daripada Tuhan Bukan Dia Bisa Sembunyi Dari Teman-teman Yang Lain Termasuk Pemimpin Yosua Tetapi Tidak Daripada Tuhan Kenapa Karena kita Ingat Mata Tuhan Ada Di segala Tempat Melihat Yang baik Maupun Yang Jahat Tidak Maka Tidak 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 Mau Keluar Keluar Asap Yang Seperti Demikian Maka Dosa Di dalam Bilangan 32 E23 Mengatakan Dosa Yang disembunyikan Itu akan Balik Menimpa Kita Ya Maka Saudara Ada Berkat Untuk Ketaatan Tapi Juga Ada Akibat Dari Pada Dosa Sebagai Aplikasi Suruh Sekalian Adakah Sesuatu Yang kita Sembunyikan Kita Semua Adalah Anak Anak Tuhan Tetapi Bagaimana Kita Melihat Diri Kita Di dalam Refleksi Kita Melihat Akan Adakah Yang kita Sembunyikan Di rumah Kita Kecuali Di kantong Kita Secara Pribadi Dan juga Secara Keluarga Suruh Sekalian Mari kita Instropeksi Diri Apa yang kita Sembunyikan Di balik Komputer Kita Di balik Laptop Kita Di dalam Lemari Kita Yang kita Kunci Anak-anak Suami Atau istri Pun Tidak Boleh Buka Apa yang kita Sembunyikan Suruh Sekalian Apa yang kita Sembunyikan Di dalam Pikiran Kita Saudara Biarlah Ini menjadi Suatu Refleksi Ketika Ketika kita Melihat Akan Ambil Barang Yang Dikhususkan Untuk Tuhan Ambil Barang Yang Harusnya Dilenyapkan Tetapi Di hadapan Tuhan Tidak ada Yang Tersebut Biarlah Hal ini Menolong Kita Supaya Jangan Sampai Terjadi Kepada Diri Kita Maupun Juga Keluarga Kita Hancurkan Buang Apa yang Dilarang Oleh Tuhan Dan Biarlah Kita Minta Pertolongan Tuhan Kekuatan Daripada Tuhan Karena Dia Pasti Akan Menolong Karena Dosa Itu Kadang Susah Untuk Dibisahkan Dari Kita Kalau Udah Lama Wah Itu Teman Hak Bukan Main Saudara Tetapi Ada Hal-hal Yang Memang Kalau Tidak Berkenan Kepada Tuhan Buang Itu Semua Di dalam Matius 5 Saudara Sekalian Yang Berikutnya Saya Kira Ada Yang Tadi Saya Sebut Matius 5 29 Eh Yang Ketiga Puluh Saudara Sekalian Dikatakan Tuhan Yesus Sendiri Yang Mengatakan Kalau Matamu Yang Kanan Ya Menyesakan Engkau Cungkillah Dan Buanglah Itu Karena Lebih baik Bagimu Jika Satu Dari Anggota Tubuhmu Binasa Daripada Tubuhmu Dengan Kutu Dicampakan Kedalam Neraka Apakah Tuhan Kejam Sadis Apakah Benar Tuhan Kejam Dan Sadis Saudara Kita Perlu Mengerti Ini Bahasa Hiperbola Yang Dipakai Oleh Tuhan Yesus Tetapi Intinya Maksud Dari Bahasa Hiperbola Bahasa Yang Dibesar Besarkan Itu Adalah Bukan Maksudnya Itu Benar-benar Kita Congkel Mata Saudara Sekalian Bukan Benar-benar Kita Potong Tangan Tetapi Inti Daripada Ayat Ke 29 Dan 30 Ini Maksud Daripada Tuhan Yesus Kalau Engkau Tahu Ada yang Tersembunyi Dosa Yang Engkau Sipet Segera Bertobat Langsung Lakukan Jangan Tunggu Jangan Tunda Itu Maksudnya Kalau Memang Tahu Matamu Yang Menyesatkan Kamu Ambil Cepat Tindakan Itu Pakai Bahasanya Seperti Begini Nah Saudara Jadi Apa Secara Drastis Ambil Suatu Tindakan Jangan Sampai Itu Dosa Berakar Dan Itu Sulit Saudara Sekarang Itu Seperti Cancer Udah Bisa Diobatin Maka Inilah Peringatan Dan Juga Pengasian Daripada Tuhan Masih Mau Ingat Kita Tidak Langsung Dia Ambil Tindakan Saudara Buang Hal-hal Yang Akan Mengancam Akan Merusak Kehidupan Rohani Kita Yang Bisa Berakibat Bukan Untuk Diri Kita Bisa Terhadap Orang Lain Terutama Orang Yang Kita Kasihi Dosa Yang Disembunyikan Daripada Akar Akibatnya Apa Bukan Hanya Keluarganya Saja Seluruh Bangsa Mendapat Akibat Tadi Kita Udah Lihatkan Karena Inilah Setitik Satu Panci Susu Terkena Akibat Gara-gara Cuma Satu Tolor Busuk Masuk Satu Adonan Kue Musi Kita Buang Gara-gara Satu Akhan Berbuat Dosa Seluruh Keluarganya Seluruh Bangsa Israel Mengalami Kekalahan Daripada Peran Di Kota Akibat Itu Besar Saudara Sekalian Maka Jangan Sampai Itu Terjadi Atas Diri Kita Kita Rindu Bukan Bahwa Hidup Kita Hidup Kerohanian Kita Kehidupan Kerohanian Keluarga Kita Makin Tahun Makin Bertambah Baik Makin Tahun Makin Bertumbuh Makin Tahun Makin Menyerupai Tuhan Yesus Karena Kita Dalam Proses Kepada Kesempurnaan Maka Inilah Yang Perlu Kita Pikirkan Dan Itulah Seharusnya Yang Ada Kepada Apa Kita Orang Orang Percaya Yang Disebut Orang Orang Yang Benar Kalau Orang Orang Yang Benar Pikirannya Benar Tentu Kelakuan Tindakannya Juga Itu Benar Bukan Sembarangan Bukan Nah saudara Biarlah Pada Waktu Kita Diingatkan Akan Hal Ini Kita Belajar Saudara Sekalian Akan Poin Yang Kedua Itu Tadi Supaya Kita Tidak Apa Menyembunyikan Dosa Dosa Karena Kita Tidak Bisa Sembunyikan Itu Sebentar Pasti Akan Ketawa Jangan Sampai Terlambat Yang Terakhir Yang Ketiga Saudara Sekalian Menghormati Tuhan Itu Dengan Cara Apa Mendedikasikan Diri Kita Kepada Tuhan Ayat 19 Yang Menjadi Ayat Mas Kita Hari Ini Biar Saudara Ingat Berkatalah Yosua Kepada Akan Anakku Hormatilah Tuhan Ala Israel Dan Mengakulah Di hadapannya Katakanlah Kepadaku Apa Yang Kau Perbuat Jangan Sembunyikan Kepadaku Juga Tidak Ada Juga Nya Disitu Tetapi Maksudnya Akan Aku Sebagai Pemimpin Kau Jangan Sembunyikan Juga Dari Apadaku Aku Akan Menolong Kau Menaikan Permohonan Kepada Tuhan Tapi Yang Terlebih Jangan Menyembunyikan Sesuatu Daripada Tuhan Mengakulah Di hadapannya Dan Kasih Tahu Juga Aku Nah Saudara Sehubungan Dengan Kita Mendedikasikan Diri Kita Kepada Tuhan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Menghormati Tuhan Nah Saudara Saya Tidak Tahu Pengalaman Kita Bagaimana Nah Saudara Saya Share Sedikit Waktu Waktu Saya Kecil Dulu Saudara Saudara Tahu Ya Saya Latar Belakangnya Hati Mirip Dengan Saudara Garangkali Itu Tentu Buddha Jadi Waktu Lagi Kecil Ya Ikut Jadi Apa Namanya Orang Buddha Nah Mama Saya Satu hari Ajak Saya Waktu Itu Saya Masih Kecil Dan Ingat Berkunjung Ke Rumah Temannya Begitu Nah Saudara Sampai Di Rumah Temannya Itu Lalu Kita Disuruh Tunggu Saya Mama Saya Berdua Tunggu Sebentar Karena Temannya Lagi Apa Oh Lagi Di Kamar Itu Dikasih Tahu Pembantunya Lagi Sembayang Nah Setelah Itu Saudara Ya Sikat Cerita Saya Tahu Oh Rupanya Teman Mama Saya Itu Punya Satu Ruangan Itu Disitu Tempat Dia Sembayang Ya Sama Orang Buddha Juga Begitu Nah Saudara Dari Sini Saya Belajar Satu Hal Ketika Merenungkan Akan Tema Ini Kita Menghormati Tuhan Kalau Teman Mama Saya Seorang Buddha Dia Bisa Mendedikasikan Satu Ruangan Di Rumahnya Itu Untuk Tempat Sembayang Saya Permisi Tanya Kita Anak Tuhan Di rumah Saudara Punya Ruang Doa Kamar Untuk Berdoa Khusus Teman Mama Saya Itu Satu Kamar Khusus Ya Patungnya Banyak Di Dalam Segala Macem Dewa Yang Dia Sembah Yang Dia Apa Namanya Hormati Dan Sebagainya Nah Saudara Rumah Ruangannya Rumah Itu Rumah Besar Ya Tentu Kaparnya Juga Besar Bukan Satu Dia Dedikasikan Hari Ini Bagaimana Dengan Kita Adakah Kita Mendedikasikan Diri Kita Mirip Hampir Sama Atau Sama Dengan Teman Mama Saya Kita Mendedikasikan Sesuatu Ini Untuk Tuhan Ruangan Ini Adalah Ruangan Doa Saya Tempat Penyembahan Saya Ini Adalah Tempat Pelayanan Saya Dan Lain Sebagainya Itu Menjadi Suatu Dedikasi Saya Kepada Tuhan Yang Saya Hormati Bagaimana Pernyataan Kita Wujudnya Di Dalam Kita Menghormati Tuhan Nah Saudara Adakah Kita Mendedikasikan Sesuatu Kepada Tuhan Nah Saudara Bukan Hanya Berbicara Soal Apa Satu Tempat Yang Mungkin Ada Kita Tempat Khusus Kita Berdoa Dan Lain Sebagainya Tetapi Marilah Kita Sekali Lagi Merefleksikan Kita Belajar Dan Kita Mencoba Untuk Kita Bisa Memperbaiki Hal yang Sudah Lewat Ya Sudah Kalau Ini Memang Sesuatu Yang Baru Mari Kita Mulai Ya Saudara Saya Tidak Mengatakan Apa Yang Kita Ada Sekarang Itu Adalah Sesuatu Yang Salah Kalau Di Rumah Saya Saya Punya Screen 102 Inch Begitu Ya Saya Punya Apa Home Theater Yang Tercanggih Ruangan Khusus Nonton Film Di Rumah Misalkannya Beli Komputer Laptop Yang Terakhir Berapa Ribu Itu Itu Bukan Dosa Beli Sesuatu Yang Terbaru Baru Keluar Itu Hobinya Saya Ada Orang Hobinya Macem Macem Motor Mobil Antik Dan Lain Sebagainya Begitu Keluar Dibeli Baru Keluar Muncul Dibeli Dan Lain Sebagainya Tahun 20 Mobil Yang Terbaru Belum Keluar Sekarang Sudah Order Duru Itu Tidak Salah Itu Bukan Dosa Tetapi Kalau Kita Memang Hormati Tuhan Apa Yang Kita Dedikasikan Sesuatu Untuk Tuhan Kita Mendedikasikan Sesuatu Untuk Hobi Saya Mendedikasikan Sesuatu Untuk Pekerjaan Saya Di kantor Mendedikasikan Sesuatu Untuk Anak Saya Itu Bukan Salah Itu Adalah Bagian Daripada Kita Memang Tetapi Berbicara Kita Menghormati Tuhan Apa Yang Kita Dedikasikan Adakah Sesuatu Yang Kita Khususkan Untuk Tuhan Ada Orang Sudah Sekalian Itu Dia Mendedikasikan Apa Namanya Waktunya Dalam Penyaluran Hobinya Itu Taman Di rumah Yang Dibikin Begitu Bagus Sudah Sekalian Sampai Habis Duit Itu Banyak Cuma Beli Tanah Beli Rumput Beli Pohon Beli Pumpuk Dan Lain Sebagainya Salah Enggak Ada yang Salah Itu Dosa Enggak Dosa Sekali lagi Saya Katakan Tapi Kalau Kita Bisa Mendedikasikan Sedemikian Rupa Kita Mesti Menempatkan Diri Kita Bandingkan Dedikasi Kita Terhadap Tuhan Bagaimana Seimbang Kalau Kita Bisa Mendedikasikan Untuk Taman Saya Untuk Barang-barang Yang Saya Sukai Hobi Hobi Yang Saya Sukai Bagaimana Dengan Yang Tuhan Sukai Apa Pernyataan Kita Di Dalam Hal Ini Saudara Ambil Contoh Yang Sederhana Punyakah Kita Alkitab Yang Kita Dedikasikan Kita Baca Saudara Ini Alkitab Saya Mungkin Yang Ketiga Atau Keempat Karena Yang Pertama Kedua Ketiga Udah Terlalu Itulah Apa Namanya Lecek Lecek Gitu Kumel Jadi Ini Lumayan Ini Sudah Bertahun Tahun Adakah Kita Mendedikasikan Firman Tuhan Satu Alkitab Yang Kita Baca Satu Majalah Christianity Today Yang Kita Kelangganan Jadi Bertahun Tahun Buku Buku Rohani Musik Musik Rohani Adakah Kita Mendedikasikan Waktu Saya Untuk Persekutuan Untuk Berdoa Adakah Kita Mendedikasikan Sesuatu Ya Yang Ada Hubungan Dengan Rohani Coba Kita Refleksi Di rumah Kita Ada Gambar Gambar Lukisan Lukisan Pajangan Apa Adakah Disitu Gambar Rasul Paulus Misalnya Saya Bukan Ini Contoh Bukan Kita Boleh Mengidolakan Tetapi Yang Mengingatkan Kita Apa Yang Ada Di rumah Misalkan Apa Yang Di mobil Kita CD Lagu Apa Yang Bisa Menjadi Dedikasikan Kita Saya Kalau Di Mobil Biasanya Itu Tiap Kali Saudara Begitu Turn On Itu Caleb Nah Saudara Adakah Sesuatu Dalam Hal Ini Adakah Kita Mendedikasikan Mengingat Oh Missionaries Yang Melayan Disana Melayan Disini Saya Mau Doakan Nah Saudara Biarlah Ini Menolong Kita Di dalam Beberapa Hal Mendedikasikan Diri Kita Di dalam Pernyataan Saya Menghormati Tuhan Ada Sesuatu Yang Saya Mau Berikan Bagi Tuhan Yang Aku Cintai Yang Terakhir Ini Sebagai Perbandingan Saja Seru Sekalian Ya Nah Dikeluarinya Satu-satu Pak Ya Press Satu Supaya Seru Sebagai Penutup Ya Nah Ini Saya Datanya Ambil Dari Ini Nah Saudara Coba Lihat Yang Pertama Ini Data Apa Yang Di Apa Namanya Dikeluarkan Oleh Orang Amerika Saya Nggak Tahu Mungkin Termasuk Kita Juga Disini Masuk Yang Pertama Pak Pertama Baga Bisa Tinggal Di Itu Itu Pres Ya Karena Saya Taruh Di Itu Satu Satu Ini Ada Ada Beberapa Data Ada Sembilan Kalau Nggak Bisa Keluarkan Semual Lapa Jadi Data Ini Sudah Sekarang Itu Adalah Suatu Survey Dari Badan Apa Nama Empty Tube Ini Yaitu Yang Menghitung Berapa Jumlah Pengeluaran Daripada Orang Amerika Untuk Beberapa Kebutuhan Ya Nah Sudah Sekalian Ya Sambil ini Nanti Dikeluarkan Nah Itu Saya Sudah Lihat Ya 2.9 Bilion Adalah Untuk apa Misi Keluar Negeri Wah Puji Tuhan Orang Kristen Ya Amerika Itu Mereka Keluarkan Uang 2.9 Bilion Bilion Itu Nol Berapa Ya Nggak Punya Duit Sebetul Banyak Saya Nggak Tau Dan Nol Berapa Sebenarnya Wah Yang Punya Tau Itu Punya Duit Sembil Nol 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 Bank Account Ya Saya Tau Itu Mereka Sumbang Satu Satu Pak Bias Serupa Ya Udah Ketemu Ya Tupon Bilion Untuk Bisi Keluar Negeri Ya Orang Caju Sebenarnya Caputo Banyak Juga Untuk Misi 7.7 Yang Kedua Untuk Nonton Sudah Nonton Nggak Saya Kayaknya Di Amerika Pernah Kali Cuma Sekali Dari Dua Kali Nonton Di Bioskop Ya 7.7 Terus Yang Ketiga 13 13 Billion Untuk Apa Beli Coklat Terutama Kemarin Untuk Valentine Tambah 13 Billion 23 Billion 10 Billion Lebih Gede Untuk Apa Beli Mainan Sayang Anak Tidak Dosa Beli Mainan Untuk Diri Sendiri Itu Karena Ada Orang Hobi Koleksi Apa Terus 23 Billion Untuk Beli Barang Barang Buat Si Doggy Si Miau Miau Ikan Dan Macem Ini Orang Amerika 24 Billion Beli Apa Bukannya Itu Kebanyakan Ibu Ibu Bapak Bapak Kita Perhiasannya Ya Pak Ya Sudara 58 Billion Padahal Tahu Itu Soft Drink Tidak Bagus Saya Baru Dapat Dari Teman Kiriman Video Itu Percobaan Ikan Dimasukkan Ke Sudara Dapat Tidak Ketoples Dituangin Coca-Cola Terus Dalam Berapa Hari Tidak 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 Hancur Lebur Itu Katanya Itu Ya Cuman Sharing Begituluh Bukannya Anti Coca-Cola Atau Apa Begitu Tapi Saya Menjarang Minum Soft Drink Kebanyakan Air Putih Doang Terus Sudara 85 Billion Sekali Lagi Ini Bukan Hal Yang Dosa Terus Yang Terakhir Ini Data Saya Cuman Kutip Doang 354 Billion Makan Di Restoran Sudara Mau Cuan Gede Buka Restoran Di Amerika Ini Berdasarkan Data Begitu Jadi Sudara Saya Berharap Apa Yang Kita Pelajari Hari Ini Dengan Tambahan Perbandingan Apa Yang Dikeluarkan Oleh Orang Amerika Biarlah Ini Sekali Lagi Mengingatkan Kita Kita Menghormati Tuhan Jangan Lelai Terhadap Firman Tuhan Cintai Hal-hal Yang Rohanik Yang kedua Saudara Sekalian Jangan Lupa Kita Apa Menyembunyikan Dosa Itu bahaya Saudara Sekalian Dan yang Terakhir Marilah Kita Mendedikasikan Diri Kita Dalam Hal Yang Tuhan Berkenan Percayalah Tuhan Akan Berkenan Juga Kepada Kita Dan Biarlah Tuhan Memberkati Firman Yang Kita Berdoa Bapak Di Surga Berkati Firman Yang Sudah Kami Dengar Berkati Setiap Kami Ya Tuhan Dan Biarlah Apa Yang Sudah Kami Dengar Dan Melajari Meningatkan Kami Bapak Biarlah Pengalaman Daripada Akhat Yang Akhirnya Mendapatkan Hukuman Fatal Dari Tuhan Dia Binasa Tidak Terjadi Kepada Anak-anak Tuhan Dan Khusus Yang Kami Hari Ini Kami Bersyukur Tuhan Panjang Sabar Berbelas Kasihan Selalu Mengingatkan Kami Melalui Firman Yang Kami Baca Yang Kami Dengar Untuk Kami Makin Hari Makin Bisa Menghormati Tuhan Sekali lagi Berkati Juga Akan Jumatmu Di tempat Ini Supaya Jumatmu Di tempat Ini Makin Hari Makin Menghormati Tuhan Makin Hari Makin Memuliakan Tuhan Makin Hari Makin Mendedikasikan Diri Bagi Tuhan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Memohon Amin Tuhan 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 Tuhan